Intro Ini adalah Toyota Calya Tapi pasti kalian udah tau lah ya Karena dia emang jadi salah satu mobil paling laris di Indonesia Nah ini adalah versi facelift ya dari Toyota Calya Jadi dia punya beberapa ubahan Salah satunya termasuk lampunya yang sekarang pake LED Tapi kenapa sih orang Indonesia suka banget sama si Toyota Calya ini Sampai dia jadi salah satu mobil paling laris Buat detailnya simak di review lengkap 10 hal yang perlu kalian ketahui tentang Toyota Calya Intro 1. Detail varian Pasti kalian udah tau lah ya kalau Calya ini adalah kembarannya Daihatsu Sigra versinya Toyota Tapi kalau soal varian emang Calya gak sebanyak Sigra Di Calya yang sekarang gak ada pilihan mesin 1000 cc nya Semuanya 1200 cc Jadi lebih simple ya pilihannya Yang varian rendah namanya varian E Ini cuma ada transmisi manual Sedangkan yang tinggi varian G Yang lagi kita coba ini ada yang bertransmisi manual dan ada yang otomatis juga yang G Buat pilihan warnanya yang baru ada bronze mica metallic yang lagi kalian lihat ini Sisanya ada putih, silver, grey, hitam, merah, dan orange 2. Fitur cukup Buat sebuah LCGC sebenernya fitur Calya ini termasuk cukup sih yang di varian tingginya Ya meninget harganya udah di atas 160 juta juga sih ya Yang baru buat Calya facelift ini ada spion lipat elektrik di varian G Tapi gak ada otomatisnya ya yang kelipat pas kita kunci Jadi ya tetep manual masih perlu kita teken tombolnya buat ngelipat Oke lah keren nih fiturnya ada di LCGC Lanjut yang keren lagi ada di LCGC Tombol pengatur audio disetir yang di varian G juga Jadi kalau mau naik turunin volume atau ganti lagu gak usah pindahin tangan ke head unit Cukup dari sini aja dan tombolnya juga ada backlightnya kalau malem Di Sienta atau Yaris aja gak ada Lanjut lagi head unitnya Buat varian G udah dapet model layar sentuh kayak gini Sebenernya sih mirip-mirip punya nya vanza baru, Yaris, atau Sienta Tapi emang fitur head unitnya gak dibuat sebanyak itu ya Tombol-tombol di sekitarnya kapasitif semua Dan yang keren ini warna backlightnya bisa kita ganti sesuka kita nih Jadi bisa samain sama warna eksterior mobilnya Biar matching gitu Yang bisa diputer ada CD termasuk bisa nonton DVD Bisa juga pakai USB port dan AUX input nih yang ada di tengah sini Ada Bluetooth juga dan pengaturan suaranya termasuk lumayan lengkap nih Buat sebuah LCGC kayak gini Emang sih gak secanggih kakak-kakaknya Tapi buat sebuah LCGC termasuk oke lah ya Meski gak sekeren punya Datsun baru yang bisa Apple CarPlay dan Android Auto Dan tentunya speakernya standar lah ya Cuma ada 4 aja alias gak ada tweeter depan Sisa fiturnya masih mirip-mirip yang lama Yang unik air circulator di belakang sini Ingat ini namanya air circulator bukan double blower Jadi dia sebenernya cuma kipas aja yang berfungsi buat nyedot angin AC Yang disemburin dari AC depan yang di tengah sini Mungkin kalian protes Ah pelik banget sih Toyota malah ngasih ginian bukan double blower beneran Tapi harus diingat juga Mesin Kalia yang cuma 1200cc ini keliatannya berlebih kecil buat dipasangin double blower yang beneran So sebenernya ini termasuk solusi oke sih buat mobil kecil kayak gini Ya selama kok lagi panas banget di luar yang penumpang depan kencengin AC depannya aja ya Anyway yang AC utamanya masih kayak sebelumnya Modelnya gak ada heaternya Gak ada di froster kaca depan atau di fogger kaca belakang ya Gak ada buat arahin ACnya ke kaki juga Tapi untungnya masih ada buat buka tutup ventilasi Power up led ada satu yang ngumpet banget di bawah depan sini Dan ada satu lagi di belakang sini Mantap ada dua Lampu depannya well jelas gak auto lah Tapi keren ya ada auto cut off light nih Jadi kalau malem-malem kita matiin mesin mobil pas lampunya mesti nyala Begitu kita buka pintu driver otomatis lampunya bakal mati sendiri Supaya AC kita gak soak dong gara-gara lupa matiin lampu Oh dan ada one touch triple turn signal atau lane change Colek tuasnya sekali lampu sini bakal nyala 3 kali Wiper depannya ada intermittent yang belakang juga ada Dan ada auto rear wiper Jadi kalau wiper depannya lagi kita nyalain Begitu kita masukin gigi mundur Si wiper belakangnya bakal aktif sendiri 3 kali wipe Nice MIDnya modelnya simple sih kecil banget kayak gini Tapi infonya lumayan lengkap lah Ada indikator gigi, odometer, trip meter, konsumsi BBM rata-rata Sisa jarak berkendara dan jamnya ada disini ya Plus ada indikator eco yang nyala kalau kalian injek gasnya kira-kira Kalau gaya ngegasnya boros ntar mati tuh indikatornya Oh ada auto lock juga yang otomatis ngunci pas kita ada jalan Terus nyentuh kecepatan sekitar 20 km per jam Dan ada auto unlock pas kita matiin mesin mobilnya Kenapa kita sebutin? Soalnya beberapa mobil yang lebih mahal aja ada yang gak ada loh Yang sayang jendela CC driver cuma ada auto down aja nih Tapi mau naikin jendelanya harus ditahan terus tombolnya Gimana? Buat mobil 7-seater harga segini sih termasuk lumayan lah ya fitur-fiturnya Tiga, safety juga cukup Sama kayak fitur keselamatannya juga Si Kalia ini buat sebuah LCGC 7-seater sih sebenernya udah termasuk pas Yang jadi kelebihan dibanding Sigra Semua sisi jok baris ketiga dan baris kedua udah dikasih headrest adjustable Termasuk yang di jok baris kedua bagian tengah Jadi ini bakal mengurangin whiplash injury kalau terjadi tabrakan Dan setiap sisinya juga udah dikasih seatbelt 3 titik termasuk yang di tengah tadi Meski posisi seatbelt di bagian atas ini bikin jadi ngalangin penumpang baris ketiga yang sisi kanan nih Tapi ya oke lah, daripada gak ada atau cuma dua titik kan Lanjut, di jok baris kedua juga ada titik ISOFIX Buat dudukan jok bayi dan top tethernya Dan yang cukup mengesankan di LCGC Ada rem ABS buat semua varian Jadi kalau kalian rem berdadak, gak usah takut banden bakal ngunci Mantap! Sisanya lebih standar lah Rem depan cakram ventilasi dan rem belakang teromol Dual airbags di depan Kunci mobil udah dilengkapi dengan immobilizer Yang artinya gak bisa nyalain mobil pake duplikat kunci abal-abal Oh, dan remote kuncinya ini bunyinya ganti ya Sekarang jadi kayak gini Gak penting sih, tapi yaudahlah itu baru Ada sensor parkir dua titik di belakang Tapi gak ada sensor depan atau kamera parkir kayak yang ada di Zegra varian paling tinggi ya Ya, masihnya masalah lah Masih gampang itu ditambahin Kita yakin, ada orang-orang yang bakal ngomel Oh, harusnya ada stability control nih Ah, kurang plus 306 nih Atau, ah, harusnya airbagnya 7 nih Kalau ada yang ngomong gitu Emang mau Kalau kalian ditambahin fitur-fitur tadi Tapi harganya jadi 200 jutaan Empat! Lampu LED Yang menurut kita termasuk sangat patut dipuji buat sebuah LCGC Kalian baru ini udah pake lampu depan LED Belum ada di arelnya Lampu kecilnya pun masih halogen CD yang paling dalem Tapi, lampu besarnya udah LED yang sisi paling luar Tapi emang anehnya, pas dia nyala putih Si lampu kecil yang kuning halogen tadi masih nyala nih di pinggirnya Tapi masih oke lah Lampu jauhnya juga LED yang di tengah Sedangkan, lampu segini halogen dan fog lampnya halogen buat yang varian G Yang varian E, gak ada fog lampnya ya Gimana? Oke lah ya Mobil 160 jutaan gini, lampunya udah putih-putih gini kalau nyala Lampu belakangnya masih sama sih Masih full halogen Dan bahkan gak ada high mount stop lampnya nih Hmm Kayaknya belakangnya bakal lebih khas nih Kalau dibuat LED juga kayak di Agia baru ya Lima! Ubahan desain eksterior Karena Kalia 2019 ini adalah model facelift Jadi basisnya gak berubah ya dari Kalia yang dulu Bedanya, di luar lebih ke kosmetik aja Secara ukuran sih masih mirip Panjangnya masih 4 meter lebih sedikit aja Yang artinya, meskipun 7 seater Tapi masih luar biasa kecil ukurannya Ini nih yang jadi salah satu alasan Kenapa si kembar Kalia Sigra ini dicari banget Buat dipakai di perkotaan Biar gak nyusahin pas kena macet Atau pas masuk ganggang sempit Ubahan depannya yang paling kelihatan Kalau dulu grill utamanya dan grill radiatornya kepisah Sekarang dibuat jadi satu nyambung Jadi satu grill yang super besar Dengan listrum gelap besar di paling atasnya Yang lebih rata dibanding sebelumnya Atau kalau di varian A Yang chrome ini jadi body color ya Dan grill garis-garis hitamnya Juga dipisahin sama satu panel body color Yang jadi dudukan nomor platnya juga Dan biar senada Housing fog lampnya juga dibuat jadi lebih besar Atau tempatnya jauh lebih tinggi Dan sekarang pake finishing yang kelihatan Kayak piano black Tapi ini gloss black aja sih Jadi gak bener-bener hitam kinclongnya Kayak piano gitu ya Tapi emang ngasih kesan overall Yang lebih agresif sih dari depan Kalian suka depannya kali baru ini Atau sigara baru yang udah kita videoin sebelumnya Sampingnya Yang berubah sangat-sangat sedikit nih Tepatnya lebih ke desain velgnya aja sih Tetap dual tone di varian G Dan tetap 14 inci Cuman kalau bentuknya dulu kayak gini Sekarang jadi kayak gini Keterlalu keliatan sih ya Kecuali kalian jeli banget Sisanya masih sama dari sini Ada emblem dual VVTi Defender samping depan Spion yang pake model Kayak model Avanza dan yaris baru Dan ada lampu C ini buat varian G Pilar B yang udah dikasih panel hitam doff Kayak gini di varian G Kecuali yang warna hitam Dan di varian E ini body color ya Sedangkan belakangnya Yang beda sekarang list chrome di atas nomor platnya Jadi luar biasa panjang Dan warnanya jadi chrome gelap Panjangnya bener-bener panjang nih ya Sampai nempel ke lampunya Tapi sayangnya masih ada gap sedikit nih Sama reflektor di atasnya Jadi gak kayak bener-bener nempel gitu Sisanya sama lah Termasuk ke detail-detailnya Kayak udah ada wiper belakangnya Lampunya yang berbentuk L kebalik Tapi yang nyala cuma yang bagian luar doang Emblem di belakang yang ada tulisan Astra Nah gede banget di sebelah kiri sini Plus emblem di depan Yang ala Toyota LCGC Pake model burung Garuda kayak gini Coaster wiper depan yang posisinya Gak ada sembunyinya Karena ada di atas kap mesin Dan masih samalah lain-lainnya juga 6. Beda interior Kalau kalian masuk ke dalam Bedanya lebih sedikit lagi nih Dibanding yang di luar Paling kelihatan sih sekarang Di bawah tuas transmisinya Jadi ada storage tambahan kayak gini nih Dan Kenop AC-nya Dari yang model alat-alat setekan kompor Sekarang jadi bulet-bulet gini Ada backlight-nya juga nih sekarang Dan Head unitnya jadi layar sentuh Yang di varian G Jadi Kelihatan lebih modern Kalau dilihat keseluruhan dashboardnya Soal bahan tetap sama lah ya Dashboard dan door trimnya Masih full plastik semua Wajar sih di harga segini Satu lagi yang baru Tadaa Sekarang ada laci kayak gini Di bawah jok penumpang depan Mantap Oh Dan warna kabinnya Kalau dulu hitam dan coklat Sekarang yang coklatnya jadi lebih ketuaan gitu Mungkin biar gak ngejreng-ngejreng banget Dan kelihatan lebih keeleganan gitu Termasuk yang di door trimnya juga nih Jadi kayak gini Dan jok setiap barisnya Yang coklatnya jadi ketua-tuaan kayak gini Anyway Jok depannya masih pake bentuk Kaskalia Sigra Tanpa headrest adjustable Yang ada bagian tengah-tengahnya sini Dan sekilas Ini full kelihatan nyambungin Kedua jok depan Tapi gak kok Ini sebenernya Kepisah ya Tentunya Sisi positifnya Kita jadi bisa naruh sesuatu Di depan sini Atau bahkan Di antara dashboard Dan bagian konsol tengahnya sini pun Gak nyambung Jadi bisa kita taruhin sesuatu Yang bagian bawah tengahnya ini Full terpisah Sama jok kiri kanannya Jadi kalau kalian mau maju mundurin jok kiri Atau jok yang kanan Yang bagian tengahnya gak ikut Dan Di ujungnya ada rem tangannya ya ini Yang kelihatan beda dari mayoritas mobil Tapi yang bisa dinaik turunin jadi armrest Atau jadi pemisah bagian tengah ini Pas diberdirin Ini ikut sama jok driver ya Jadi kalau jok driver dimaju mundurin Armrestnya bakal ikut maju mundur Jok tengahnya pun masih sama kayak kalian sebelumnya Bisa kepisah dengan konfigurasi 60 dan 40 Dan di tengahnya sini ada headrestnya Sedangkan yang baris ketiga Tetap jadi satu bagian gini ya Alias gak bisa dilipat Yang kiri atau yang kanannya aja Detail lainnya di interior Ada satu lampu di depan tengah sini Dan ada satu lagi di tengah sini Spion tengahnya masih super standar nih Gak ada fungsi day and night manual ya Jadi kalau kesilawannya harus diatur ulang Dan sun visornya tipis banget emang bahannya Tapi keren nih ada kaca kiri kanannya Tapi gak ada kartoldernya ya Dan pegangan tangannya ya Ada di sisi penumpang paling depan Dan penumpang tengah Tapi semua modelnya fix kayak gini ya Alias gak bisa dilipat-lipat Dan semua gak ada gantungan bajunya Sayangnya yang di jok baris ketiga Gak ada semua nih pegang tangannya Konfigurasi joknya Pintu depannya masih tergolong ringan nih Gak sampai berasa kopong kayak datsun sih Tapi masih tetap ringan ya Dan bunyi ketutupnya juga masih termasuk oke Nampak kedalamnya masih tergolong lebih rendah dibanding ke Avanza Nah posisi duduknya termasuk tinggi nih Cuma emang gak setinggi di Avanza ya Tapi visibilitas keluar depannya emang tergolong bagus banget Pengaturan joknya jelas full manual Yang depan sini cuma slide dan recline aja nih Jadi ketinggiannya gak bisa dinaik turunin ya Oh dan khasnya headrest fix si Kalia atau Agia Modelnya terlalu pendek buat orang yang tingginya di atas 170 cm Jadi kalau sandaran Ujung headrestnya nusuk bagian bawah kepala kita kayak gini Alias gak support sampai ujung atas kepala Lebih pas buat yang tingginya 150-160an cm nih posturnya Tapi ini kalau nyetir sambil sandaran Emang gak terlalu ngedanga sih posisinya Masih lumayan ergonomis lah Di tengah ada armrest yang bisa dinaik turunin dan tergolong empuk nih Sedangkan yang di pintu sini buat sandaran tangannya keras ya Masih plastik standar Seatbeltnya gak bisa dinaik turunin Dan sayangnya setirnya juga gak bisa diatur sama sekali nih Bener-bener fix Sedangkan buat sandaran kaki kiri Emang gak ada gundukannya Tapi lumayan lah termasuk lega nih Oke sekarang kita ke belakang Pintu belakang sini juga masih termasuk ringan nih Mirip yang di depan Nah buat masuknya termasuk gampang Gak perlu nunduk-nunduk Dan tentunya posisi duduknya termasuk lebih tinggi ya Dibanding yang di depan Kelebihannya dibanding di Sigra Headrest adjustable-nya ada tiga Mantap! Jok ya termasuk keren nih Masih bisa digeser maju mundur Kalau digeser sampai paling maju Ruangnya jadi segini Emang udah termasuk mepet sih sama depannya Tapi Masih ada ruang buat duduk yang proper lah Kalau kita geser sampai paling mundur Termasuk luas nih ya Buat mobil yang ukurannya cuma 4 meteran aja Nice! Buat ruang kepala masih termasuk aman Meski emang gak luas Tapi sudut buat terbahannya bisa diubah nih Meski emang paling rebahnya gak sampai tiduran Segini aja maksimalnya Sandaran tangan di pintu jelas masih plastik ya Jadi agak keras Kalau mau duduk bertiga Ngelangkah ke tengahnya termasuk sangat gampang Karena ruangnya luas nih Tapi di tengah sini Ada gundukan kecil nih di lantainya Jadi kaki kita Enaknya tetap ke kiri kanannya Dudukan joknya gak terlalu lebih tinggi Dibanding di kiri kanannya Dan buat sandarannya tetap empuk nih Karena gak ada armrestnya Dan enaknya karena ada headrest Jadi kalau mau sandaran di tengah kepala Kita gak usah ngedanga Dan bahkan ada seatbelt 3 titiknya loh di tengah sini Mantap! Oke! Sekarang kita ke baris paling belakang Buat ke belakang bisa pakai fungsi one touch tumble Alias sekali cetek tuas ini Nanti joknya bakal langsung ngelipet kayak gini Posisi duduk di belakang sini fix ya sandarannya Alias gak bisa diubah-ubah Dan termasuk lumayan tegak Meski gak parah-parah banget Ada 2 headrest adjustable Sudut paha orang dewasa di atas 170 cm Juga masih naik banget kayak gini Jadi kemungkinan besar bakal pegel buat perjalanan jauh Ruang kakinya Kalau jok tengah dimundurin mentok Udah pasti gak ada sisanya Tapi kalau dimajuin mentok Masih lumayan nih Yang agak masalah sebenernya ruang kepala Ujung kepala kita masih ada sisanya Tapi bagian belakang kepala yang tingginya di atas 170 cm Udah pasti nyender sama ujung platform sini Jadi minimal Masih gak kejepit Meski emang gak nyaman sih pasti Tapi yang masih oke Ukuran jendelanya masih tergolong lumayan besar Jadi gak ngasih kesan klaustrophobic Dan yang duduk di belakang sini Juga masih bisa sandarin tangan nih So overall Di baris ketiga sini udah pasti gak nyaman Buat orang dewasa yang badannya besar Apalagi yang tingginya di atas 170 cm Tapi buat yang badannya lebih pendek dari itu Atau buat anak kecil Ini sebenernya masih tergolong oke Apalagi mengingat dimensi mobilnya yang luar biasa pendek Malah sebenernya lebih baik lah dibanding SUV-SUV 7-seater kekinian Yang lebih banyak maksain di ruang paling belakangnya 7 seberapa irit Soal mesin gak berubah ya dari kalian sebelumnya Tetep pake mesin 1200 cc 4 silinder yang dipake sama Agia 12 juga Tenaganya 87 hp Dan torsinya 108 newton meter Ya standar lah buat mobil-mobil harga segini Pilihan transmisinya ada manual 5 percepatan Dan kalo yang kita pake ini Otomatis 4 percepatan Dari segi performa jelas sangat-sangat gak spesial Hasil tes akselerasi kita pun termasuk sangat lambat sih 0-100 km per jam Dalam 15 detik kan Termasuk lebih lambat dibanding kompetitor Kayak Datsun Go plus CVT Atau setiap blow MPV lainnya Dan kecepatan maksimumnya juga gak tinggi-tinggi banget Mentok di sekitar 160an km per jam lah Tapi ya balik lagi Mobil ini emang gak perlu cepet Namanya juga mobil keluarga di bawah 200 jutaan Ya kan? Kalo kalian mau ngebut-ngebut Pakenya sports car dong Anyway Karakter akselerasinya cenderung gak terlalu agresif di awal Dan Berasa makin lemah di kecepatan tinggi Ya standarnya 1200 cc lah Dan transmisi otomatisnya Juga perpindahannya gak terlalu halus Dan khasnya 4 speed DHT Toyota biasanya Tergolong lambat Tapi Alasan kenapa mayoritas taksi online Atau pemakaian mobil entry level mili ini Ya jelas bukan karena performa lah Tapi karena keiritannya Si mesin 3NR ini Konsumsinya termasuk jempolan banget Susah buat dibikin boros Dari hasil tes rute kombinasi kita Selama 400 km Yang isinya rute macet Tol dalam kota Idle AC nyala pas sesi video Dan Pas tes performa juga Konsumsi BBM bahan bakarnya Masih di atas 13 km per liter Termasuk salah satu yang paling ngirit Dari kebanyakan mobil yang udah pernah kita tes Cuma dibawa Ignis Brio Dan beberapa mobil kecil lainnya Ya emang sih Persyaratan LCG ini Diminta pemerintah Buat isi pake bensin Ron 92 Buat ikutin regulasi Tapi Minimal dari segi keiritan Dan tetap bisa Lampung 7 penumpang Bikin si Kalia ini Jadi salah satu pilihan Ter favorit masyarakat sini 8 Bagasi dan storage Nah bagasinya Kalia Buat bukanya masih pake Handle konvensional ya Jadi belum model tombol Ruang bagasinya Sekilas Kalau semua jok lagi dibuka Sebenernya keliatan not bad Buat mobil yang panjangnya Cuma 4 meter Posisi bibirnya Lumayan tinggi dari tanah nih Jadi kalau kalian bawa Barang yang berat Buat naikinnya Termasuk lumayan Tapi Emang lantai bagasinya Rata ya ke bibirnya Nice Detailnya di kiri dan kanan Bagasinya Sama sekali Gak ada apa-apa Dan di atas ini Juga gak ada lampu Jadi agak gelap nih Kalau malem Plus di bagian pintunya Juga bahannya Polos banget Mayoritasnya masih besi Yang ke expose Dan di bawah lantainya Well gak ada apa-apa Soalnya bahan serepnya Ada di bawah mobilnya sini nih Anyway kalau mau luasin kapasitas bagasi Lipat jok paling belakang Pakai tuas yang ada di sebelah kiri sini ya Tapi Ini jok belakang Kelipatnya gak bisa dipisah Jadi kalau mau diturunin Otomatis bakal kehilangan Kapasitas dua penumpang Paling belakang Dan kalau mau diangkat Jok tengahnya Juga gak bisa Disetter lalu mundur Nah kalau ini udah diangkat Toyotanya Den pengikat kecil gini nih Buat bikin joknya Gak mental-mental Pas lagi jalan Dan ini Lantainya rata ya Jadi gampang Buat ngegeser barang Ke belakang sini Tapi sayangnya Konfigurasi lipat jok Yang kayak gini Kalau kita mau lipat jok Tengahnya Yang bisa dilipat 60x40 Nah si jok paling belakang ini Bakal ngalangin Dan bikin kita Gak bisa masukin barang Yang panjang dan besar Bisa sih Kalau mau masukin barang Yang panjang aja Caranya tidurin jok Baris ketiga dan keduanya Nanti ngasilin ruang Yang panjang gini Tapi emang udah pasti Gak muat Buat masukin barang yang tinggi ya Oke Tes koper Kalau semua jok lagi kebuka Koper ukuran medium gini Cuma bisa dimasukin Dengan posisi kayak gini aja Kalau kita puter Buat bisa masukin lebih banyak Malah jadi gak muat ya Sedangkan koper Yang ukuran raksasa kayak gini Cuma bisa masuk satu Dan harus diberdirin horizontal Kayak gini Kalau diberdirin vertikal Jadi gak muat Kalau jok baris ketiganya Ditidurin Jadi bisa lebih muat Banyak kayak gini Tapi kalau diangkat Bisa jadi lebih muat Lebih banyak lagi Soalnya barang-barangnya Jadi bisa-bisa diberdirin Dan kalau udah ditidurin semua Well bisa masukin Lebih banyak lagi Dan buat nutup bagasinya Udah disediain handle ya Di sebelah kanan sini Dan ini sisa storage Di dalam kabin Datuk kawa-barangnya 9. Kenyamanan dan Handling Kalau soal kenyamanan, sebenarnya emang nggak bisa berharap terlalu banyak sih Balik lagi, TOW ini sebuah MPV 7-seater yang harganya di bawah 170 juta sih kan? Tapi si Kalia ini masih di atas ekspektasi kita lah sebenarnya Suspensinya termasuk keras, tapi nggak keras-keras banget Dan masih keras yang lebih nyaman loh dibanding di Avanza Karena si Kalia ini pakai platform full monokok Jadi ngerap bandingannya termasuk lebih nyaman dibanding di kakaknya itu Apalagi kalau kalian isi 3 atau 4 penumpang Karena kalau sendiri masih cenderung ke keras sih Nah, tapi kalau kalian isi full, hati-hati di ban belakangnya yang bakal mentok Emang sih Toyota bilang ini udah ada revisi suspensi belakang Tapi kalau kita isi 6 penumpang gini aja masih termasuk turun banget ya kan? Tapi paling berasa kalau udah kena lubang Karena kombinasi mobil yang ringan plus bannya kecil banget Jadi gedebuknya ke kabin termasuk lumayan berasa Intinya sebaiknya kalau ketemu jalan berlubang atau speed bump Ya pelan-pelan lah Supaya keluarga di kabin nggak pada ngomel-ngomel Tapi kalau dari segi ke kedapan kabin Dari suara luar plus suara ban Buat di kelas harga segini sebenernya sih kalian termasuk lumayan Masih lebih oke lah dibanding mayoritas LCGC Cuman emang kas mesin Daihatsu dan Toyota di kelas gini sih ya Nggak terlalu tenang suaranya Dan getaran mesinnya pun cenderung masih masuk Terutama pas kita memelan sampai hampir berhenti Atau lagi macet dan giginya dideh Meski emang jauh lebih tenang ya Dari segi gitaran dan suara Dibanding LCGC manapun yang pake mesin 3 silinder Kan ini 4 silinder Handling juga termasuk masih berasa banget body rollnya Yang emang normal secara ban yang kecil Dan ground clearance-nya lumayan tinggi Dan apalagi karena nggak ada fitur stability control Kita saranin kalian jangan nikung kenceng berlebihan aja sih Pake sewajarnya kayak MPV 7-seater aja Tapi dari segi kestabilan termasuk lebih oke Dibanding di Avanza nih 100 km per jam emang belum semantep mobil-mobil Yang harganya lebih mahal nemplok ke tanahnya Tapi minimal nggak separah Avanza Berasa limbung gerak sendiri ke kiri kanan Pas kecepatan tinggi Dan juga masih lebih baik loh Dibanding setiap LCGC lainnya Intinya segi kenyamanan dan handling pas jalan Sebenernya jadi sisi yang paling dikorbankan sih Tapi yang kita dapet masih diatas ekspektasi kok Kalau kita ngomongin MPV 200 jutaan Yang rasanya kayak gini 100% kita bakal protes banget Tapi tau ini MPV yang paling mahalnya aja Cuma 160 jutaan Dan punya fitur yang tergolong cukup oke So menurut kita Pengorbanan segini masih termasuk wajar lah 10 kesimpulan review Oke balik ke statement kita di awal Kenapa sih Kalia ini bisa laku banget di Indonesia Ya jelas banget sih Selain harganya termasuk murah banget Buat didudukin penumpang full 7 ini aja Sebenernya juga masih bisa dibilang proper Bayangin mobil yang panjangnya 4,9 meter aja Kalau diciptain buat Eropa atau Amerika Itu baris ketiganya masih bisa mepet-mepet banget Si Kalia ini yang cuma 4 meter Tapi emang diciptakan buat Indonesia Itu baris ketiganya masih bisa memuat penumpang dewasa Atau minimal masih nyaman lah Kalau didudukin buat anak kecil Tapi yang krusial banget di harga segini Konsumsi BBMnya yang irit banget di Kalia ini Oke lah kalian bisa ngomong Harga segini mending beli Wuling Convero kan Dapet fitur lebih banyak sama kabinnya lebih luas Tapi kalian harus ingat Mayoritas konsumen di harga segini Sangat sensitif sama biaya kepemilikan Termasuk biaya bahan bakar Anggaplah pakai Kalia ini Kalian bisa dapat konsumsi 13 km per liter perharinya Dan misalnya pakai Convero Konsumsinya 9 km per liter Kalau seharinya kalian jalan 70 km aja Dan kalian isi bensin pakai Pertamax Pertahunnya bisa irit biaya bensin doang Sebanyak 8 juta loh Makanya dengan resep tadi aja Sebenernya udah bikin Kalia super laku dulunya Dan karena sekarang ditambah lampu LED Plus beberapa fitur lainnya yang di model facelift ini Kita yakin banget Si Kalia ini masih bakal jadi salah satu mobil favorit masyarakat Indonesia Buat beberapa tahun ke depan So gimana menurut kalian soal Toyota Kalia ini? Silahkan sampaikan komentar dan di bawah klik like Dan jangan lupa subscribe ke channel Youtube Kalian Indonesia Supaya gak tinggal sama video-video kayak gini lainnya See you next time! Sub indo by broth3rmax